Pemirsa kehadiran Presiden Jokowi Dodo dimunas ke-11 Partai Golkar menjadi sorotan karena Presiden mengenakan baju kuning yang identik dengan warna dasar partai. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlila Adalia, sempat mengira Presiden Jokowi sebagai kader baru Partai Golkar. Kehadiran Presiden Jokowi Dodo dalam musyawaran nasional ke-11 Partai Golkar menarik perhatian publik, terutama karena Jokowi mengenakan baju kuning yang identik dengan warna dasar Partai Golkar. Kehadiran ini memicu spekulasi dan komentar dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Bahlila Adalia. Dalam munas ke-11 Partai Golkar yang digelar pada Rabu kemarin di Jakarta Convention Center, Presiden Jokowi Dodo tampil dengan mengenakan baju kuning warna khas Partai Golkar tersebut. Penampilan ini langsung menarik perhatian dan memicu berbagai spekulasi mengenai kedekatan Presiden Jokowi dengan Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlila Adalia, awalnya mengira bahwa kehadiran Presiden Jokowi Dodo mengenakan baju kuning adalah indikasi bahwa Jokowi akan bergabung sebagai kader baru Partai Golkar. Bahlil merasa bahwa pemilihan warna tersebut menunjukkan adanya kecocokan dan kedekatan antara Jokowi dan partai yang dipimpinnya. Bahlil juga mencatat bahwa kehadiran putra sulung Jokowi Gibran Raka Beringin Raka, yang merupakan wakil Presiden terpilih, turut menjadi sorotan. Ia menyebut bahwa Gibran yang juga hadir dalam munas mungkin akan mengikuti jejak Jokowi yang mengenakan warna baju kuning, menandakan potensi keterlibatannya dalam Partai Golkar di masa depan. Bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman.